Al-Fatihah 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 bener gak? jadi kalau sekarang ada yang bilang negara ini berbutuh kresesi karena akhwab karena kurang berakhwab kalau dikatakan tidak, saya tidak berani mengatakan tidak, kurang berakhwab eh kamu tau apa ciri orang berakhwab? salah satu cirinya adalah malu setiap agama itu punya akhlak, akhlak islam itu adalah malu iman dengan malu itu bersama-sama kalau salah satu dicabut maka hilang dua-duanya sekarang kalau orang tidak punya rasa malu maka hancur imannya hancur atamanya kiai ulama harus malu dengan gelar ulamanya yang benar amalnya yang kaya harus malu dengan hartanya bersedekat dengan hartanya pejabat harus malu dengan jabatannya berbuat adil dengan jabatannya bahwa malu itu tidak akan mendatangkan tidak ada malu kecuali mendatangkan gebaika coba kalau hilang rasa malu jadi tidak tahu miring kesananya coba, kalau orang sudah tidak tahu miring tidak pernah hilang malunya anaknya berbuat nakal, ibunya santai saja benar gak? orang berbuat gelek, kerabatnya menurutnya tidak merasa malu, tenang saja makanya sekarang jangan kaget ada remaja laki-laki perempuan mememerkan airnya tidak malu mereka ada artis mememerkan kejelekan malah sekarang di videokan ibu itu malah sekarang banyak yang banyak tiktokan entah apa yang merasuki walaupun rasukan masya Allah mengerikan ini jadi hati-hati kalau hartanya sudah terserabut bagaimana bangsa bisa dibangun? jadi kalau malah saya nyatakan bangsa dibangun harus dengan akhlak Islam bisa mewarnai dunia karena masya Allah membangunnya dengan akhlak dengan akhlak kalau tidak ada akhlak dia seperti itu tidak tahu diri kalau tidak tahu diri coba, banyak sekarang orang tidak tahu diri ada orang baru belajar akamah baru gak ada akamah ini juga baru satu baru punya satu besok jadi ustaz hebat nyala-nyala hitl orang coba, tak tahu diri ada orang bergut jabatan jabatan yang ingin jadi bupati yang ingin jadi wali kota yang ingin jadi gubernur yang ingin jadi presiden padahal sebenarnya yang kita mampu menjabat itu tidak tahu diri makanya yuk sekarang mulai tanahkan akhlak dalam diri kita supaya rasa malu ada dalam diri kita supaya meneragami dalam diri kita supaya masyarakat ini dibangun dengan akhlak kalau setiap individu berakhlak maka Indonesia dijari akan dibangkit pemimpin berakhlak rakyat berakhlak semuanya berakhlak maka Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang buli terima kasih 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 terima kasih